Oh Namah Shivaya Mengenali budaya sendiri itu adalah salah satu cara untuk mencintai Indonesia Dengan berpetualang dan belajar mengenai hidup di suku Badui Membuat kami takjub akan seberapa kayanya negeri ini Saksikan video kami di seri 72 jam di suku Badui Perjalanan kami menuju suku Badui mulai dari Jakarta Dengan beberapa teman yang akan menemani kami eksplor selama di suku Badui Hari ini kita mau ke Badui guys What's up bro Kau Kita ditemani dengan Bapak Robi dan Kak Awas Ini Pak Robi guys Perjalanan dari Jakarta ke suku Badui memakan waktu sekitar 4 jam Suku Badui alias Sunda Badui merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak Provinsi Banten Populasi mereka sekitar 26 ribu orang dan terdapat kurang lebih 60 kampung di suku Badui Jadi ini kita udah jalan sekitar 3 menit dan kita udah langsung dihadapkan dengan rumah tradisional dari suku Badui Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar Suku Badui dibagi menjadi dua yaitu Badui Dalam dan Badui Luar Untuk Badui Dalam mereka menolak penuh tentang dunia modernisasi Seperti penggunaan listrik, lampu, alas kaki dan tidak diperbolehkan memakai transportasi dan lain sebagainya Kalau untuk Badui Luar ada beberapa sedikit pengaruh modernisasi dengan bisa menggunakan alas kaki, handphone dan lain sebagainya Ciri khas baju adat Badui disebut Kampret Untuk Badui Dalam biasanya memiliki ciri khas pada bagian ikat kepala untuk laki-laki berwarna putih Untuk Badui Luar berwarna biru Di kesempatan kali ini kami hanya mengunjungi Badui Luar Karena di Badui Dalam tidak diperbolehkan untuk pengunjung masuk pada bulan kawalu Tepatnya bulan yang kami kunjungi Tetapi tidak membuat kami kecewa soal tentang itu Karena di bulan yang kami kunjungi adalah tepat bulan musimnya durian Jadi kita sekarang di Badui dan Alhamdulillah kita beruntung banget Karena sekarang usilnya durian dan kita mau coba durian asli suku Badui Mantap Ini kami kita coba dulu guys Ini coba bismillahirrahmanirrahimu Ini lumil yang tua Manis banget Asli manis banget ini rasa duriannya Selain ada durian nanti disini juga adalah salah satu panen petai Itu banyak Nanti kita beli petai Sama manggis Iya betul manggis Sama oleh-oleh Ini bau deh Kita lagi makan durian sekarang Sekarang durian Badui Ini sebenernya kalau disini kan masih kawasan Badui luar Nah kita disini diperbolehkan untuk ambil gambar maupun video gitu Cuma kalau nanti misalnya kita ke arah sana Lebih jauh lagi Itu udah masuk kawasan Badui dalam Itu kita udah gak boleh sama sekali Oh iya ini kita lagi siap Lagi siap Lagi siap Jadi sekarang kita tuh Rumah di suku Badui ini memiliki rumah yang cukup unik Dengan desain yang tradisional dan bentuk rumah panggung Dan juga di suku Badui tidak diperbolehkan untuk membangun rumahnya menjadi lantai dua Untuk di Badui dalam rumahnya itu tidak diperbolehkan dipaku jika ingin membangun rumah Jadi menggunakan tali dari kulit atau akar pohon untuk memperkokoh rumahnya Untuk atap rumah mereka menggunakan ijuk yaitu daun kelapa yang sudah dikeringkan Oke guys jadi kita posisi malam hari Kita mau makan malam dulu Jadi ini kita dibantu pencahayaan tambahan dari teman-teman Kita makan Pagi yang cerah untuk menjelajahi suku Badui lebih dalam lagi Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi untuk mempelajari Banyak tentang pelajaran kehidupan dan filosofi Terima kasih 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 Kok bisa ya aku juga baru tahu Disini tuh Cio Cio pada cantik banget tuh Keren banget sih kampungnya Pekerjaan di suku Badui untuk laki-laki adalah berladang Untuk perempuan yaitu pengrajin kain tenun Biasanya mereka menenun kain memakan waktu kurang lebih satu minggu Tergantung panjang pendek kain yang akan mereka tenun Sudah sejak dari kecil mereka diajarkan untuk keterampilan ini Turun-temurun dari nenek moyang So guys jadi kita udah sampai di lokasi kayak penghubung antar desa Itu jembatan bambu yang terkenal Kayak di belakang ini Ini cocok banget sih Bener-bener disini tuh tradisional banget jembatannya Keren Kita tunggu suka Jadi sehingga ini tuh kata orang disini memang sering banget digunain untuk aktifitas mandi mungkin Dan untuk nyegerin mata sih kalau buat wisatawan Untuk kebutuhan mandi Badui dalam tidak diperbolehkan menggunakan sabun dan lain sebagainya Sedangkan badui luar masih diperbolehkan Dan mandi biasanya mereka di sungai Terima kasih telah menonton! 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 kita mau menuju ke arah jebatan bambu cuma sekarang lagi cuacanya hujan dan ini bareng teman-teman kita nyobain durian badui dan kita beruntung banget kita ke suku badui ini di musim durian jadi mantap kalau misalnya kalian suka banget sama durian kalian harus kesini dan ini kita udah kloter kelima oh iya kelima kita udah habisin banyak banget udah banyak banget dia sampai truknya sakit oh iya guys kalau disini tuh bener-bener terstruktur ya kalau misal segi, kalau misal ada hujan itu atapnya, airnya tuh ngarah kesini, terus disini kayak ada semacam genangan jadi air hujan itu menampung disini ini ada hujan gimana sayang duriannya yang mantap banget kan ini kita ngapain kita berhenti disini karena hujan ya karena hujan terus kita kan kita mampir disini iya ternyata yang kita mampirin doma nya itu diolong durian jadi kita lihat mukaku seperti durian oke di belakangnya tuh masih banyak banget duriannya dan ini lihat ayam aja sampai makan durian bener-bener durian yang dimakanin lagi mau otw ke jembatan dan kondisinya tuh lagi hujan tapi seru banget sih kita lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati